Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohrih Bukhari Karangan Imam Bukhari, kali ini kita sampai pada kitab keempat, bab kelima puluh lima Pada bab kelima puluh lima ini, Imam Bukhari menuliskan Termasuk dosa besar orang yang tidak menjaga dirinya dari terkena air kencing saat buang air kecil Kau muslimin rahimahumullah, bab ini intinya tuh begini Ketika kita buang air kecil, itu kan air kencingnya terkadang itu menyiprat kemana-mana Kita punya kewajiban untuk menjaga diri jangan sampai terkena persikan air kencing tersebut Orang yang menjaga dirinya supaya tidak terkena persikan air kencing Berapat pahala yang besar, sebaliknya orang yang tidak menjaga Dirinya dapat dosa yang besar Artinya tidak menjaga diri dari persikan air kecil merupakan perbuatan dosa besar Menurut sebagian ulama termasuk Imam Bukhari Nah pendapat Imam Bukhari ini kemudian dijelaskan dalam kitab sarahnya Fakbul Bari Karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Nah dalam sarah tersebut dijelaskan banyak sekali perbedaan berkaitan dengan versikan air kencing ini Ada yang menyempitkan menjadi simpel persoalan Ada yang menjadi melebarkan Bahkan itu ya perbedaannya Anda bisa membaca pada sarah Fakbul Bari Karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Yang penting pada bab kali ini kita paham Bahwa menjaga diri kita supaya tidak terkena air kencing merupakan sesuatu yang wajib Dan sebaliknya tidak menjaga diri kita dari persikan air kencing tersebut Ada yang mengatakan merupakan perbuatan dosa besar Mana hadisnya? Mari kita lihat Imam Bukhari menuliskan hadis dengan nomor 216 Hadasana Usman Hadasana Jarir Ngan Mansur Ngan Mujahid Ngan Ibni Abad Hadasana Jarir Marran Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Bihakitin Minhirtonil Majinah Aumakhata Fasaminga sawta insana ini Yu'azabani Fikuburihima Fakuala Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Yu'azabani Wama Yu'azabani Fikadirin Suma kola bala Kana'aduhuma Layasatiru Minfaulihi Wasanal Akhuru Yam Sifin Namimah Suma Jangan Dijarida Fakasaroha Kis Orotaini Fawadunga Ma'ala Kulli Koberin Minhum Kis Rotan Fakilalahu Ya Rasulullah Limah Bangal Zahada La'allahu Ayu Kopp Fa'an Huma Malam Say Basah Hau Ira Ay Ya Yib Bada Usman Meriwayatkan Kepada kami Ia berkata Jarir Meriwayatkan Kepada kami Dari Mansur Dari Mujahid Dari Ibnu Abbas Ia berkata Nabi melewati Salah satu kebun Yang terletak Di kota Masinah Atau kota Mekah Dan saat itu Beliau mendengar Suara Dua orang Yang sedang Disiksa Dalam Kupurnya Lalu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Mereka Berdua Sedang Disiksa Dan Mereka Berdua Tidak Disiksa Karena Melakukan Dosa Besar Kemudian Beliau Melanjutkan Sabdanya Tentu Salah Seorang Dari Keduanya Dahulu Tidak Menjaga Dirinya Dari Terkena Air Kensi Saat Buang Air Kecil Adapun Yang Seorang Lagi Dahulu Suka Mengasih Domba Lalu Beliau Meminta Diambilkan Pelepah Kurma Kemudian Mematahkannya Menjadi Dua Bagian Lalu Beliau Meletakkan Keatas Masing-masing Kukuran Sekotong Pelepah Lantas Dikanyakan Kepada Beliau Wahai Rasulullah Mengapa Anda Melakukan Hal Ini Beliau Menjawab Semoga Saja Siksa Keduanya Sip Kedua Pelepah Ini Belum Mengering Atau Sampai Kedua Pelepah Ini Mengering Tau Muslimin Rahim Akum Allah Nah Dari Hadis Ini Kita Tahu Bahwa Ada Seseorang Yang Dikipta Di Dalam Kuburnya Karena Apa Karena Dia Tidak Menjaga Dirinya Dari Terkena Persikan Air Kedua Ketika Kuang Air Nah Hikmah Yang Lainnya Yang Bisa Kita Ambil Dari Hadis Ini Yang Pertama Adalah Bahwa Siksa Alam Kubur Itu Ada Siksa Kubur Itu Ada Dan Salah Satu Hal Yang Bisa Meringankan Siksa Kubur Seseorang Adalah Seperti Yang Dicotohkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Menancapkan Sesuatu Yang Masih Batah Atau Pohon Jadi Pelopah Kurma Jadi Pelopah Kurma Ditancapkan Dengan Harapan Selama Pelopah Kurma Itu Seger Maka Dosa Ahli Kubur Diringankan Oleh Allah Subhanallah Sallallahu 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 Pohon Supaya Apa Supaya Selama Pohon Itu Seger Apalagi Pohon Itu Sampai Hidup Mudah-mudahan Dosa Orang Yang Ada Di Alam Kubur Itu Bisa Diring Lalu Yang Kita Bisa Ambil Pelajaran Dari Hadis Ini Juga Bahwa Ternyata Orang Yang Masih Hidup Itu Bisa Mengetahui Atau Bisa Mendengar Orang Yang Dikita Di Dalam Kubur Tetapi Orang-orang Tertentu Saja Khususnya Dalam Konteks Hadis Ini Adalah Rasulullah Sallallahu Alayhi Dan Faizah Faizah Yang Lain Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Ini Rabbana Takobkan Minna Inna Kaantah Samiul Alim Wa Sub'alainah Inna Kaantah Tawwab Al-Rahim Subhanallahumma Wadiham Dika Asyadu Alla Ilah Ilah Anta Astagfiruka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung 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 Bersambung